Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya tetap di channel di rara girit untuk kesempatan kali ini saya akan mereview lampu one piece punya timur maskes dan lampu ini baru saja datang bersaja saya order gimana spek-speknya gimana tampilan lampunya coba akan saya ulas video kali ini ya sebelum melanjutkan video ini maskes jangan lupa subscribe dulu like and share nah tekan nanda loncengnya agar ada tidak ketinggalan untuk mengikuti video dari di rara girit selanjutnya nah ini akan coba saya buka maskes saya keluarkan dari kardusnya nah ini tampilan lampunya masih bungkusan plastik ya maskes bungkus plastik lampu ini adalah lampu baru maskes untuk lampu ini saya pesan itu kisaran harga 100.500.000 maskes saya buka lampu ini lampu ini tampilannya itu bening sekali maskes dan reflektornya itu masih terlihat sangat bening dengan lawisan krum seperti kristal ya maskes nah ini maskes saya buka sangat bening sekali maskes bagus dan ini untuk kaca-kacanya ini dibalut plastik tipis ya maskes untuk melindungi mika-kacanya ini bukan kaca-kacanya tapi mika nah untuk penempatan dopnya ini yang bagian ini itu helokinnya atau demnya lampu jarak jauh masih warna adalah misalnya kaca kuning dan ini untuk jarak dekat low-nya dan bagian samping ini untuk lampu kotanya senja ya nah terlihat nah terlihat sangat bening dan mulus ya maskes lampunya ini kan lampu masih baru banget baru saja saya buka dari kartunya nah dari tampilan belakang juga masih kelihatan sangat bersih sangat baru dan untuk memasang dopnya ya dop biasanya yang digunakan itu H4 ini diputar dulu diputar ke kiri nah kalau yang ini diputar untuk lampu senjanya diputar ke kiri biasa sama seperti lampu-lampu yang lain untuk melepasnya sangat mudah kalau untuk memasang langsung dipasang lagi ke kanan untuk membukanya ini maskes untuk lampu utamanya ini pelan-pelan langsung dicabut maskes ini kan cuma casingnya sorry covernya aja ya nah disini sudah tersedia jacknya tiga kabel untuk H4 sudah ada jacknya ya ini H4 untuk langsung ditancapkan ke lampunya nanti untuk penempatan dopnya itu sama seperti lampu orisinilnya sama aja dan untuk penempatan kabelnya penyambungan kabelnya ini kalau nggak punya soketnya yang ini bisa langsung disambung atau dibuatkan soket lagi juga malah lebih bagus nah masih terlalu tampak berworsi ya maskes karena masih baru baru dibeli dan baru saja saya terima baru saya bongkar mewah banget tampilannya maskes untuk teman-teman semua para pengguna timur yang sekiranya ingin membeli lampu ini lampu one piece untuk memperkeren mobilnya memperkeren tampilan lampunya saya sarankan biar lebih awet untuk lampu one piece nya saya sarankan untuk menggunakan drop yang tidak terlalu besar buat nya drop yang ukurannya 55 sampai 60 jangan sampai lebih kalau biasanya dikasih yang helogin ukuran 90 sampai 100 buat itu lampu one piece ini ini yang tidak kuat itu reflektor bagian dalam selama ini yang saya amati banyak teman-teman yang tidak paham dia menggunakan menggunakan drop yang ukurannya 90 sampai 100 itu mungkin maksudnya agar lebih terang untuk lampunya sorotannya lampu itu cahayanya agar lebih terang karena dikasih drop yang ukurannya lebih besar tapi efek sampingnya itu kebanyakan reflektornya itu ia mengelupas dan gosong maskes jadi saran saya agar lebih awet pakai lah yang ukurannya 55 sampai 60 saja jangan sampai lebih oke nah ini sudah coba saya pasang ke mobilnya kebetulan mobilnya ini masih masih proses renovasi dan ini juga dibelikan lampu one piece nya dan sudah saya pasang sudah presisi bagus bagus dan sangat presisi sangat bening lah ini mas guys tampilannya mas guys bagus bagus banget mening ya oke mas guys itu tadi sedikit review dan ulasan tentang rak lampu one piece timor yang baru saja saya beli dan sudah saya ulas tadi kupas tuntas bagaimana speknya dan bentuk lampunya juga sudah saya pasang seperti ini semoga bermanfaat oke teman-teman semua terimakasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati